Intro Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau share tutorial mengganti email facebook Dan ini merupakan tutorial yang terbaru dan terupdate Bisa juga digunakan untuk akun yang sudah tergabung di facebook profesional Atau yang biasa disebut dengan FB Pro So buat kalian yang facebooknya masih pakai email jadul dan emailnya sudah tidak aktif Silahkan cepat-cepat diganti ya Apalagi buat para konten kreator FB Pro yang sudah menerima gaji Penting banget untuk verifikasi email biar akun dan data kalian lebih aman Oke kalau gitu langsung aja kita ke tutorialnya Yang pertama kita buka dulu aplikasi facebook Klik garis 3 di pojok kanan atas Scroll sedikit ke bawah Klik pengaturan dan privasi Lanjut klik pengaturan Diarahkan ke pengaturan dan privasi pusat akun meta Kemudian kita klik detail pribadi Lanjut di bagian sini klik detail pribadi lagi Kemudian kita klik yang info kontak Nah diarahkan ke halaman ini Di sini kita gak hanya bisa mengganti email aja Tetapi kita juga bisa mengganti atau menambahkan nomor hp kita Yang pertama kita akan mulai mengganti emailnya dulu ya Klik tambahkan kontak baru Lanjut klik tambahkan email Nah silakan masukkan alamat email kalian yang baru di sini Pastikan emailnya aktif ya Karena nanti akan dikirimkan kode verifikasi Oke sudah lanjut centang di bagian sini Kemudian klik selanjutnya Nah silakan buka email kalian dan masukkan kodenya di sini Nah ini dia email dari facebook dan ini adalah kode yang harus kita masukkan Oke kita kembali lagi ke halaman facebook Ketikkan kodenya di sini Oke sudah klik selanjutnya Masih loading tunggu sebentar Nah email berhasil ditambahkan kita klik tutup Sampai sini ini email belum diganti ya Jadi masih belum selesai Langkah selanjutnya kita hapus email yang lama Caranya klik email yang mau dihapus Cek lagi di bagian sini apakah benar ini email lama yang mau kita hapus Kalau udah benar kita klik hapus email Klik lagi hapus Lanjut kita disuruh untuk memasukkan kata sandi facebook kita Bukan kata sandi email ya Tapi kata sandi facebook Oke kalau udah dimasukkan kita klik lanjut Oke penghapusan email berhasil Klik tutup di sini Nah kalau sudah seperti ini berarti email sudah berhasil diganti Gak perlu minta verifikasi email yang lama Jadi jika email lama kalian sudah gak aktif Atau misal lupa kata sandinya Gak masalah guys Tetap bisa kita ganti email baru Lanjut disini kita juga bisa mengganti atau menambahkan nomor hp kita Caranya klik tambahkan kontak baru Lanjut pilih tambahkan nomor ponsel Masukkan nomor hp kita yang aktif disini Warning nih guys disini kan sudah dituliskan awalnya plus 62 Jadi kalian langsung tuliskan aja 89 sekian 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 Lanjut pilih akun untuk nomor ini Kita centang di bagian sini Kemudian klik selanjutnya Cek kode konfirmasi yang telah dikirimkan lewat SMS ke nomor kalian Kemudian masukkan ke sini Oke kalau sudah kita klik selanjutnya Nah nomor hp berhasil ditambahkan Klik tutup Lanjut jika disini masih ada nomor hp kita yang lama Kita hapus aja ya Caranya klik di bagian nomor hp yang mau dihapus Kemudian klik hapus nomor Klik lagi hapus Nah penghapusan nomor lama berhasil Kita klik tutup Oke kalau sudah seperti ini Berarti pembaharuan data berhasil ya guys Jadi email ataupun nomor hp sudah bisa digunakan untuk login Ataupun menerima notifikasi dari facebook Oke guys itu tadi video tutorialnya Semoga bermanfaat ya Ingat nih jangan lupa support aku ya Dengan cara Tekan tombol like Tekan tombol subscribe Dan tulis komentar positif Jangan lupa juga buat share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian And finally thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh